Intro Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam hal ini, diwakili oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Insinyur Elisa Bunga Alo, MM, hadiri peringatan hari jadi ke-43 Yayasan Kemala Bayangkari, Kota Palu tahun 2023 dan sekaligus peninjauan kesiapan operasional Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 dan Sekolah SD Kemala Bayangkari 1, Kota Palu yang berlokasikan di wilayah Hunian Tetap Huntap, Kelurahan Tondo, Kamis 23 Februari 2023. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Wini Agung Budi Mariotto, Ketua Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Luli Rudi Sufaryadi, dan dihadiri Kepala Dinasosial Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Siti Rabia selaku wakili gubernur, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Dr. Andus Rudi Sufaryadi, Wali Kota Palu Hadiantor Rashid, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pihak dan Rems 132 Tadulako, Kolonel Infantri Vivin Sudi Saifuddin, dan Lanal Kota Palu, Rektor Universitas Tadulako, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, para pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para pengurus Yayasan Buda Suci Kota Palu, Kepala Sekolah dan para guru TK dan SD Yayasan Kemala Bayangkari Kota Palu, serta para tamu undangan lainnya. Elisa Bunga Alo juga berharap kepada pihak Yayasan Kemala Bayangkari agar benar-benar memprioritaskan bagi anak-anak yang berada di area wilayah Hunian tetap, Huntab Kelurahan Tondo, sebagai murid atau siswa-siswi, baik itu di sekolah TK maupun di tingkat sekolah SD Kemala Bayangkari, sehingga anak-anak yang berada di wilayah tersebut dapat juga mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas, sehingga anak-anak kita yang berada di wilayah Hunian tetap, Huntab Kelurahan Tondo, sama juga dengan anak-anak yang berada di luar area wilayah Huntab. Dari Kota Palu, Tim Sultan TV melaporkan. 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 Terima kasih telah menonton!